selamat menikmati suatu proses interpretasi yang dimulai melalui penginderaan yaitu suatu stimulus yang diterima individu melalui alat reseptor atau alat panca indera yang kemudian diorganisir sedemikian rupa sehingga individu menyadari dan memahami tentang hal-hal yang didapat. Ada dua hal penting yang terdapat dalam suatu persepsi yaitu yang pertama ada interpretasi yaitu pemberian kesan pendapat atau pandangan teoritis terhadap suatu hal yang kedua ada pengorganisasian yaitu suatu proses, tindakan atau cara untuk mengatur sesuatu lalu bagaimana proses terjadinya persepsi pembentukan persepsi terjadi dari pengalaman diri sendiri dan lingkungan seseorang menurut Bimo Waltigo proses terbentuknya persepsi melalui beberapa tahapan yang pertama adanya objek yang memberikan rangsangan atau stimulus yang kedua stimulus tersebut kemudian memicu reseptor atau alat indera manusia yang ketiga proses fisiologis yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera akan diteruskan oleh saraf sensorik menuju otak yang keempat di dalam otak terjadi proses psikologis yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus sehingga individu kemudian menyadari menafsirkan menilai dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya yang kelima setelah individu menyadari dan memahami objek yang diterima oleh reseptor selanjutnya otak mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima sehingga menghasilkan persepsi ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama itu faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri manusia yang pertama adalah fisiologis yaitu proses maksudnya informasi melalui alat indera yang dapat mempengaruhi dan melengkapi upaya untuk memberikan arti terhadap suatu objek lingkungan sekitarnya yang kedua ada minat yaitu kecenderungan individu untuk tertarik dan memperhatikan tipe tertentu dari stimulus yang ketiga yaitu pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan dari luar individu keempat yaitu kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan yang kelima ada suasana hati yaitu keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaannya pada saat tertentu sehingga dapat mempengaruhi individu tersebut dalam menerima mengingat dan bereaksi terhadap suatu objek atau lingkungannya yang terakhir ada pengalaman dan ingatan pengalaman seseorang tergantung pada ingatannya terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas yang kedua ada faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri seorang individu yang dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut yang pertama ada stimulus yaitu semua hal atau objek keadaan yang diterima oleh alat indera seseorang individu dan dapat merangsang pikiran dan perasaan individu tersebut umumnya untuk membentuk suatu persepsi maka stimulus harus cukup kuat ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh individu yang melakukan persepsi terutama bila objek yang menjadi stimulus merupakan suatu benda bukan manusia yang kedua lingkungan atau situasi dalam hal ini objek dan lingkungan atau situasi yang melatar belakangin merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga lingkungan atau situasi yang melatar belakangin suatu objek akan mempengaruhi persepsi seseorang terutama bila objeknya adalah manusia selanjutnya secara umum persepsi dikelompokkan ke dalam berbagai jenis yang pertama ada persepsi visual yaitu persepsi individu yang diperoleh oleh indera penglihatannya atau oleh mata dengan indera penglihatan seseorang dapat mengenali suatu objek melalui cahaya yang masuk ke mata dan kemudian menafsirkannya yang kedua ada persepsi auditori yaitu persepsi individu yang diperoleh oleh alat indera pendengarannya atau telinga dengan indera pendengarannya seseorang dapat mengenali suatu objek dari suaranya yang ketiga ada persepsi perabaan yaitu persepsi individu yang didapatkan melalui indera perabaan atau kulit dalam hal ini seseorang dapat mengenali suatu objek dengan meraba atau menyentuhnya yang keempat ada persepsi penciuman yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera penciuman atau hidung dengan indera penciuman ini seseorang dapat mengenali suatu objek atau keadaan dengan merasakan bau yang terakhir ada persepsi pengecapan yaitu persepsi individu yang didapatkan dari indera pengecap atau lidah dengan indera pengecap seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakannya di lidah misalnya makanan atau minuman selanjutnya ada contoh persepsi yang pertama ada rendah diri seorang individu dapat merasa rendah diri atau rendah hati ketika dia melihat atau mendengar suatu pesan atau objek tertentu yang membuatnya tidak berdaya hal tersebut akan menjadi sebuah persepsi dalam pikirannya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman yang kedua ada perasaan bangga dalam ilmu psikologi komunikasi disebutkan bahwa rasa bangga yang dialami seseorang merupakan contoh persepsi seseorang bisa mendapatkan persepsi dalam bentuk rasa bangga ketika mendengar pernyataan orang lain yang mengakui karya atau prestasinya dari definisinya dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang dapat terbentuk dari berbagai hal di sekitarnya baik yang disadari maupun yang tidak disadari namun terkadang individu mengalami kesulitan untuk membentuk persepsi sendiri karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi masyarakat dan media sekian penjelasan dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas burung darah burung cendrawasi cari dulu di Papua cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat untuk semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati